Oke halo semuanya, balik lagi di channel film kita, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, balik lagi di channel ini dan kali ini aku bakal ngebahas sebuah film lagi, seperti biasa konten alur cerita ya. Dan di film kali ini yang bakal aku bahas adalah film yang berjudul Radio. Film ini rilis pada tahun 2003 dan film ini diambil berdasarkan kisah nyata. Film ini dibindangi oleh aktor yang sangat terkenal dan legend yakni Cuba Gooding Jr. dan Ed Harris dan lain-lain. Film ini bercerita tentang pelatih Harold berteman dengan seorang radio, pria berkelainan mental yang menjadi murid sekaligus sahabatnya. Persahabatan mereka terus berlanjut, radio yang seorang pemalu berubah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Film dimulai dengan melihatkan seorang pemalu, lalu ia berjalan menuju sebuah lapangan yang disana terdapat banyak remaja yang lagi latihan rugby. Disitu kita diperlihatkan seorang pelatih rugby yang bernama Harold Jones dan juga asistennya yaitu Honeycutt karena ia malu. Keesokan harinya radio kembali lagi kesana. Radio yang melihat ada bola rugby, ia mengambil bola itu dan langsung pergi. Coach Harold yang tahu itu hanya melihat saja. Coach Harold pun menghampiri segerombolan anak yang lagi ketok-ketok gudang gitu. Seketika semua terdiam, Coach Harold masuk dan melihat radio yang sedang ketakutan di pojokan. Coach Harold pun membantu membebaskan radio dan radio pun langsung lari. Dan Coach Harold pun pulang. Keesokan harinya saat di sekolah, Harold melihat radio yang kebetulan sedang lewat. Ia mendatangi radio dan minta maaf soal kejadian yang terjadi tempoh hari. Coach Harold juga mengajak radio untuk ikut berlatih saat sore nanti. Singkat cerita, hari sudah sore dan latihan pun dimulai. Dan ada radio yang cuma ngeliatin dari luar. Singkat cerita lagi, hari pertandingan sudah dimulai. Setelah itu, pertandingan pun dimulai dan tim Hana Jacket menang dengan mudah. Lalu, Coach Harold kembali melihat radio yang sedang menonton di luar. Esok harinya saat sedang latihan, Coach Harold menyuruh Honeycutt untuk memberikan air minum untuk radio yang sedang melihat mereka latihan. Setelah itu, gantian Coach Haroldt lah yang menghampiri radio. Coach Haroldt pun mengajak radio untuk makan hamburger bersamanya. Dan dari situlah asal usul nama radio tercipta. Lalu datanglah Honeycutt sambil membawa hamburger. Dengan semangat, radio menyantapnya. Setelah itu, dengan senang hati, Coach Haroldt mengantar radio pulang. Saat latihan di keesokan harinya, ada radio yang bergabung juga. Di situ, radio ikut membantu ia, ikut latihan juga ia. Pertandingan demi pertandingan, ia ikuti. Latihan demi latihan juga ia ikuti. Bahkan, sampai semua orang mengenal radio. Saat mengantar radio pulang, Coach Haroldt mengobrol sebentar dengan ibunya radio. Coach Haroldt minta izin, mau mengajak radio dalam pertandingannya. Dan ibunya pun memberi izin. Lalu, Coach Haroldt sedikit bertanya, apa yang terjadi sebenarnya pada radio? Ibunya pun memberitahu Coach Haroldt. Ibunya berkata, kalau radio adalah anak yang sangat baik hati. Di situ, kita bisa tahu nama asli dari radio, yaitu James. Dengan berat hati, Coach Haroldt berkata ke radio, kalau ia tidak diajak. James pun mendengarkan pertandingan lewat radionya. Tapi sayang sekali, Hana harus kalah dari Whitehampton. Keesokan harinya, pertandingan dimulai lagi dan itu adalah pertandingan terakhir di musim itu. Saat pertandingan mau dimulai, radio bertiak reverse. Yang dimana, itu adalah strategi dari tim Hana. Penonton pun banyak yang kecewa. Cek cok juga terjadi antara Coach Haroldt dan juga Wasidt. Singkat cerita, semua berkumpul untuk halftime. Dan babak kedua pun dimulai, Hana jacket berhasil memutar balik keadaan dan memenangkan pertandingan. Dan pertandingan di musim itu telah usai. Setelah itu, Coach Haroldt datang ke tempat dia biasa nongkrong. Awal-awal, suasananya enak gitu. Sampai pada akhirnya, ada seorang yang bernama Frank berkata seperti menyindir Coach Haroldt. Frank menganggap kayak kasarannya tuh radio adalah beban di tim. Tapi Coach Haroldt tidak pernah merasa seperti itu. Karena tidak mau berlarut-larut, Coach Haroldt pun pergi dari sana. Scene berpindah di mana James sedang bersama ibunya. James merasa sedih karena pertandingan musim ini sudah selesai. Ibunya pun memberi nasihat kepada James dan memberikannya sebuah pelukan hangat. Kesokan paginya, Coach Jones bertemu dengan kepala sekolah. Ibu kepala sekolah ingin radio selalu bersamanya. Saat sedang menjaga kelas, Coach Jones dipanggil untuk datang ke kantor. Radio pun disuruh menjaga kelas yang sedang melakukan ulangan. Ya, kalian tahu sendirilah ya apa yang terjadi. Di kantor, Coach Jones sedang bersama Mr. Tucker dan juga Capsack. Mereka membahas soal radio yang harusnya tidak berada di sekolah itu. Dengan alasan karena tidak ada yang berpengalaman dengan seorang yang mempunyai keterbelakangan. Jadi intinya kayak mereka tuh mau ngusir radio dengan cara halus. Coach Jones pun menemui hangat. Saat malam hari, radio menelpon Coach Haroldt. Tercerita, setelah pesta natal, Coach Haroldt mampir ke rumah radio dan memberikannya hadiah, yaitu sebuah radio baru. Dan radio sangat-sangat bahagia. Kemudian, Ibu James dan Coach Haroldt ngobrol-ngobrol. Ibu James bertanya. Dan kata Coach Haroldt. Kesokan harinya terlihat radio lagi bagi-bagi hadiah natal. Dan tiba-tiba datang polisi gak jelas dan tanpa alasan juga menangkap radio dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan beruntungnya, karena dua polisi itu kenal dengan radio, radio pun dikeluarkan. Dan kemudian, Coach Jones datang menjemput radio. Sebagai hukuman, karena menangkap radio tanpa alasan, polisi itu disuruh membantu radio bagi-bagi hadiah. Dan setelah itu radio pun pulang, lalu ia nyemil bersama Coach Jones. Coach juga bilang kalau ada adiknya Walter di dalam, dan akan tinggal bersamanya sampai ibunya pulang. Kesokan harinya, sekolah seperti biasa. Dimana semua orang menyapa radio. Radio juga sedang menemani Honeycutt dalam pertandingan basket. Ada Coach Haroldt juga, by the way. Ia juga meng... Semua orang tersenyum dan senang mendengar suaranya. Dan pada saat radio mengembalikan bola basket, ada Johnny yang datang dan menyuruh radio ke tempat ganti cewek. Dengan alasan ada guru yang butuh bantuan. Saat radio kesana, ia terkejut karena banyak cewek disana. Ia pun kaget dan berlari keluar. Lalu, radio menemui Coach Jones di luar. Dan Coach Jones mau radio bercerita apa yang terjadi. Tapi radio tidak mau memberitahu siapa yang menyuruhnya. Tapi, Coach Jones sudah tahu siapa dalang dibalik semua ini. Lalu, Coach Jones melihat ada Johnny. Coach Jones melarang Johnny untuk bermain esok. Ibu capsek yang mengetahui itu juga setuju. Dengan apa yang dikatakan oleh Coach Jones. Dengan segera, Coach Jones dan putrinya pergi ke rumah radio. Lalu, Coach Jones mengambil radio yang sangat-sangat bersedih. Coach Jones berusaha menenangkan radio. Dan mengajak radio ngobrol. Agar perasaannya jadi lebih baik. Dan Coach Jones memberikan radio sebuah pelukan. Setelah itu, Coach Jones pun pulang. Sebenarnya, hubungan ia dengan putrinya sedang tidak baik. Setelah bercerita, mereka berdua pun masuk rumah. Keesokan harinya, sekolah kedatangan tamu yakni Mr. Tucker lagi. Seketika, Coach Jones jadi bad mood gitu. Dan benar, orang itu masih membahas soal James. Gimana caranya radio bisa pergi dari sekolah itu. Coach Jones bertanya, siapa yang sebenarnya membawa Coach Jones pergi ke tempat Frank bekerja? Kemudian, mereka mengobrol perihal radio. Dan singkat cerita, Coach Jones itu pergi. Scene berpindah, Coach Jones lagi ngajarin radio baca dan nulis. Di ruang ganti cowok, radio lagi lipat-lipat handuk dan datanglah Johnny. Ia diberi sepucuk surat dari radio yang mungkin berisikan permintaan maafnya ke Johnny. Johnny pun mendatangi radio sambil menatapnya dan ya, Johnny pergi lagi. Seperti biasa, radio menjadi asisten honeycut saat pertandingan basket. Johnny bermain sangat gacor di pertandingan kali ini. Dengan mencetak banyak poin dan pertandingan dimenangkan oleh tim Jacket. Singkat cerita lagi, radio dan Coach Jones habis dari gereja. Coach Jones berkata ke radio kalau dia akan berada di kelas 12 dan bukan di kelas 11. Tapi radio tetap ingin di kelas 11. Karena gak ingin berlarut-larut, masalah ini dibahas saat musim gugur saja, kata Coach Jones. Saat malam hari, ada rapat di tempat nongkrong Coach Jones. Dan Coach Jones pun tiba bersama anak dan istrinya. Di situ, Coach Jones mengumumkan kalau dirinya mundur dari kursi pelatih rugby di sekolah. Karena ia ingin mengurus radio dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dan Coach Jones pun pergi. Tiga bulan kemudian, graduation day buat radio. Ia sedang mempersiapkan semuanya. Lalu datang Johnny dan memberikan sebuah jaket untuk radio. Radio sangat seneng banget. Dan radio memeluk Johnny dan berterima kasih. Dan Johnny pun berterima kasih juga ke radio. Ia akan kembali di kelas 11 sesuai keinginannya. Dan semua orang bersorak dan bertepuk tangan untuk radio. Dan pada saat itu, radio menjadi bagian dari Hana High School 26. Jujur, film ini emosional banget. Di awal, radio dibully oleh banyak siswa. Bahkan Frank sampai gak suka sama radio dan berusaha buat ngusir radio. Tapi in the end, semua orang suka sama radio pokoknya film ini. And terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Seperti biasa, jangan lupa buat klik like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching this video. Semoga kalian terhibur and love you all guys. Bye. Bye.